Yang menariknya adalah, seperti biasa, kalau awal tahun, kita masih punya stok yang tahun lalu, 2022. Masih ada ya, penghabisan stok. Nah, ini masih ada nih, Nik 2022? Nik 2022, sport manual, sport AT, GX-AT, GX-Manual, non-hybrid, masih ada. Masih ada? Masih ada, cuma memang stoknya sedikit, teman-teman. Bukan hanya cuci gudang Nik 2022 nih, ada yang baru. Itu, di bulan ini juga ya? Di bulan ini, jangan disebutin ya. Nanti dulu, biar penasaran. Simulasinya kayak beli espresso, datatnya ignis, tipe tinggi ya. 35 juta, angsuran 3,5. 3,55 tahun. Sikat udah itu mah, 5 tahun ya? 5 tahun ya? 35 juta, angsuran 3,5. Siap. Di awam ya, di orang yang belum pernah mengenal Suzuki, itu mereka memikirkan furnal jualnya. Oke. Kedua, perawatan dan harga spare part-nya. Coba Mas Imah mungkin bisa selama 1 tahun pakai XL7, harga spare part-nya seperti apa? Gratis. Kan ada, tetap ada bill-nya kan? Tetap ada bill-nya kan? Ada, tapi nggak ada, nol. Nol kan? Nah, teman-teman. Gratis. Nol, bener-bener nol. Walaupun belinya di showroom, tetap pakai promo IMS. Kan karena kita juga yang di sana. Oke. Jadi kalau dijual, kembali banyak. Banyak. Saya sendiri membuktiin, baru 10 bulan. 10 bulan malah. Kok ada lebihnya gitu? DP-nya balik, ada lebihnya lagi. Ada lebihnya. Itu teman-teman, itu menguntungkan. Dan jaraknya tuh nggak begitu jauh dengan OTR-nya. Oke teman-teman, balik lagi di Team Channel. Kali ini kita main lagi nih, di tempatnya Mbak Dita. Tapi bukan di MT Haryono sekarang. Sama-sama di Suzuki lah tentunya. Ya, stoknya rada lumayan banyak. Jadi pantangin terus. Ada hal yang menarik juga nih Mbak ya. Ada promo-promo yang akan keluar nanti di bulan ini tentunya. Jadi wajib mantengi. Kita sapa dulu. Apa kabar Mbak? Sehat, masih maaf. Sehat terus ya. Alhamdulillah. Semoga teman-teman juga Suzuki Lovers nih. Selalu sehat. Dan terus jaga kesehatan tentunya. Betul. Oke. Untuk video kali ini, apa nih yang menarik Mbak? Yang menariknya adalah, seperti biasa. Kalau awal tahun, kita masih punya stok yang tahun lalu, 2022. Masih ada ya. Masih ada. Penghabisan. Penghabisan stok. Tentunya dengan diskon yang lumayan ya. Diskonnya lumayan banget. Dan masih bisa pakai red bunga khasnya Team Channel. Oke, jadi walaupun gembar-gembur resesi dan lain sebagainya, tapi tetap di sini kasih red bunga terbaik. Terbaik dan termurah. Dan boleh diadulah vlognya. Boleh banget. Bukan sembarang ngomong, tapi memang banyak yang ngebuktiin ya Mbak ya. Banyak banget yang ngebuktiin gitu. Oke. Biasanya nih setelah video ini tayang, itu ada tuh fansnya Mbak Dita. Komentar ya kan. Tapi kita sedang sih ngeliatnya ya. Itu yang memang natural dari mereka sendiri. Testimony. Testimonynya. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih ragu, coba diintip-intip. Komentarnya. Komentarnya. Memang ada lah pasti komentar yang marang miring gitu kan. Tapi itu dipastikan belum beli. Belum beli. Coba. Kalau yang udah beli, udah pastilah ngebuktiin. Pasti komentarnya positif. Positif banget. Itu tanpa aku minta loh Mas Imam. Tanpa ya. Tanpa nggak pernah aku minta kayak. Bu, testimoninya ya apa? Testimonynya nggak pernah sama sekali. Iya. Iya, kita juga nggak pernah minta untuk testimoni setelah beli ya. Iya, nggak pernah. Jadi memang natural. Natural dan kepuasan ketika teman-teman udah puas, dilayaninya. Terus harganya juga masuk banget. Masuk dan beneran terbukti. Terbukti. Jadi jujur apa adanya. Betul. Bukan hanya cuci gudang NIC 2022 nih. Iya. Ada yang baru. Ada yang baru. Di bulan ini juga ya. Di bulan ini, jangan disebutin ya. Nanti dulu biar penasaran. Oke, untuk kali ini best seller dari Suzuki nih. Suzuki. Suzuki dan terutama mungkin di tim Dita ya. Sampai ada yang ngomong, kalau lihat XL7 di jalan, ingetnya sama Mbak Dita. Udah keinget ya. Iya, udah. Sama sih kita juga, kalau ada XL7 putih. Wah Mbak Dita, bukan ya? Oh, bukan platnya. Memang udah banyak banget. Sekarang, nggak kayak tahun-tahun sebelumnya. Nah, di 2022, akhir 2023 nih, XL7 udah dimana-mana setiap sudut ada. Dimana-mana. Pasti kita nemuin tuh. Pasti kita bertemu sama si XL7 ini. Karena kita juga udah nyoba, sudah membuktikan juga, memang tenaganya untuk pakaian harian. Betul. Untuk luar kota. Ini worth it banget sih. Terutama pakaian harian, Mbak. Nah, karena irit banget ya? Satu irit, terus dia mesinnya tuh responsif. Responsif. Betul. Itu yang paling sering customer kasih testimoni ke Dita adalah, ini walaupun AT, bukan CVT, tapi responsif. Lebih respons daripada CVT. Lebih responsif, iya. Untuk pakaian harian ya. Dan responsifnya smooth ya? Smooth. Terus visibilitasnya juga nggak begitu mengganggu sih. Betul. Banyak yang bilang kan, ini terlalu gede, tapi untuk ini oke lah, sepionnya juga gede kan. Apalagi dia punya e-mirror. Iya, betul. Smart e-mirror masih cuma ada di sini ya. Di XL7 tipe alfa. Betul. Di harga yang segini, kompetitor yang lain atau teman-teman yang lain belum ada. Belum ada. Ini salah satu keunggulan dia. Betul sekali. Oke, langsung aja Mbak. Iya. Sambil di dalam kali ya? Boleh. Kita ngikutinnya, biar teman-teman bisa ngintip-ngintip interiornya. Oke. Nah, teman-teman, ini kalau teman-teman yang mungkin baru pertama kali ngeliat, jadi interior dari XL7 ini cukup mewah. Iya, betul. Dan mungkin menurut saya salah satu yang termewah dan salah satu yang terkomplit. Betul. Dari AC-nya, dia udah pengaturannya komplit banget. Udah auto loh. Terus dia rear divogger, front divogger, jadi komplit. Komplit, betul. Keren. Ini udah digital, tapi udah komplit teman-teman. Plus ada heaternya juga. Ada heaternya. Sama arah semburan AC-nya masih bisa kita atur ya. Itu udah jarang banget nih di kompetiternya. Betul. Kaki, kaki atas. Atas aja. Atau kaki aja. Atau kaki atas. Komplit banget. Tempat penyimpanannya pun komplit teman-teman. Di sini ada sirkulasi AC-nya. Jadi minuman yang kita taruh ini tetap dingin. Betul. Oke, lanjut mbak untuk promoter baiknya buat teman-teman kita nih. Oke, ini DP yang paling favorit untuk teman-teman tim channel. Siap. Di tipe apa nih mas Imam? Langsung di sini. Tipe yang paling ready stock dan paling banyak. Paling ready stock dan paling banyak itu di Alfa AT. Alfa AT. Alfa AT aja langsung ya. Jadi teman-teman gak usah nambah apa-apa lagi. Siap. Talang air spoiler, smart emirror, udah semuanya. Nah, ini smart emirrornya nih. Termasuk dia bisa merekam depan. Depan dan belakang. Betul. Oke ya. Ini DP paling favorit untuk teman-teman tim channel. Itu ada di DP 25%. Oke. Artinya cukup net bayar aja di angka di 46 juta aja. 46 juta? Kalau teman-teman perhatiin dari YouTube ke YouTube. Dari liputan kita ke liputan. Itu seperti DP harga beta AT. Betul. Dan ini mungkin paling besar potongannya ya. Paling besar potongannya. Makanya ketemunya di Alfa sekarang. Di Alfa. 46 juta doang loh. Waktu kita ngambil. Waktu saya, PPNBM. Itu di atas itu. 57. Kalau gak salah ya Pak Simam apa? Hampir 60. Hampir 60. Hampir 60. 58-an ya Mas Simam ya? Betul. Iya. Nah, ini spesial nih teman-teman. 46. 46. Kalau teman-teman ini mungkin mirip dengan hitungan beta. Betanya. Nah, ini dapet Alfa AT yang full fitur. Betul. Oke. Dengan angsurannya. Angsurannya cukup di 4,9 aja. 49. 71 x 5 tahun. Oke. Worth it banget loh. Worth it di bawah 5 juta. Alfa AT. OTR-nya kan 290. Mirip. Mendekati 300 juta. Oke. Coba di total. Worth it gak? Worth it gak. Yang pasti sangat menguntungkan. Betul. Ciri-cirinya sangat menguntungkan apa? Dita udah pernah coba nih. Kayak. Dita kan ada aplikasi juga kan. Yang mobil Dita. Baru setahun dong. Dita klik itu sisa pokok hutang Dita. Sisa 153 aja. Betul. Jadi teman-teman ketika dijual. Iya. Walaupun kredit. Itu masih lebih. Masih untung. Saya membuktikan. Masih untung ya. Coba kalau leasing lain. Atau belinya sama orang lain. Ada juga mas Imam. Customer. Yang udah nyerah nih. Seumuran sama mobil Dita. Cicilannya berapa bu? 60 juta. Eh 6 juta. Dp-nya dulu berapa bu? 50 juta. Waduh. Itu selisih. Hampir 1.600.000 sama cicilan aku. Tinggal di kali kan itu. Iya. Itu pokok hutang di awal aja belum nutup kayaknya. Belum nutup. Itulah yang orang suka bilang. Mbak. Emang saya bisa trade in. Mobil saya masih setahun. Tergantung. Saat dulu mobil pertamanya. Pakai leasing apa. Nanti Dita hitung. Apakah. Itu yang sering dibilang teman-teman juga. Kalau tahun pertama baru bayar bunganya aja. Tapi tidak dengan Dita. Tidak dengan hitungannya barita. Iya. Itu. Kebukti kan. Kebukti banget. Baru setahun. Pokok hutang aku cuma 1, 5, 3. Jadi kalau dijual. Kembali banyak. Banyak. Saya sendiri membuktiin. Baru 10 bulan. 10 bulan malah. Kok ada lebihnya gitu. DP-nya balik. Ada lebihnya lagi. Ada lebihnya. Itu teman-teman. Itu menguntungkan. Betul. Dan jaraknya tuh nggak begitu jauh dengan OTR-nya. Nah. Itu juga Mas Imam. Coba diceritakan. Harga purna jual Suzuki XL7 itu. Bener nggak? Seperti orang-orang yang awam. Mengira kalau Suzuki itu purna jualnya tidak sebagus brand lain. Enggak lah. Enggak kan? Enggak. Belakunya tinggi banget kan? Tinggi. Tinggi banget. Padahal di showroom. Padahal jualnya bukan ke end user ya? Ke end user. Ke showroom. Apalagi ke end user. Nah. Siap. Itu. Jadi aman lah dengan kualitas. Dengan fiturnya. Dengan purna jualnya. Purna jualnya. Dan kenyamanan mobilnya yang pasti. Iya. Itu yang kadang juga Mas. Ini Mas Imam. Di awam ya. Di orang yang belum pernah mengenal Suzuki. Itu mereka memikirkan purna jualnya. Oke. Kedua. Perawatan dan harga spare partnya. Coba Mas Imam mungkin bisa. Selama satu tahun pakai XL7. Harga spare partnya seperti apa? Gratis. Kan ada. Tetap ada billnya kan? Tetap ada billnya kan? Ada. Tapi nggak ada. Nol. Nol kan? Nah. Teman-teman. Gratis. Nol. Bener-bener nol. Kalaupun kita lihat rinciannya. Nggak pernah sampai 1 juta. Enggak. Bener nggak? Enggak. Murah kok. Tapi pada akhirnya nol. Iya. Karena kan disubsidi sama kita. Disubsidi. Berapa ribu tuh mbak? Tiga. 50 ribu. Oh 50 ribu ya. 50 ribu atau dua setengah tahun ya. Betul sekali. Jadi gratis tuh selama itu. Nol rupiah. Mantap. Mantap. Oke mbak. Iya. Selanjutnya. Selanjutnya. Nah di era pandemi ini. Juga teman-teman kan ada isu resesi segala macam. Jadi lebih banyak customer yang mengamankan nilai angsuran. Oke. Jadi kita tetap aja masuk ke cicilan. yang termurah. Terfavorit menurut tim channel. Tim channel nih. Iya. Itu di angsuran 3,5. Itu total DP-nya cukup di angka 114 juta aja. 114 juta aja. 114 juta aja. Angsuran 3,5 kali 5 tahun. Nah. Coba dihitung. Jangan lihat nominal DP-nya. Karena OTR-nya kan lumayan tinggi juga. 290. Betul. Oke. Dijumlain. Nah. Mendekati OTR. Worth it banget. Sikat. Sikat. Lanjut mbak. Oke. Lanjut ke apa lagi nih masih ma'am. Beta. Beta. Beta manual. Yang ready. Yang ready. Ya. Beta manual sudah habis teman-teman. Sudah habis. Sudah bisa kali ya. Di order yang 2023. Oke. Sudah bisa di order. Dengan. Jabri aja ke Dita. Harganya plus promonya. Soalnya kan belum keluar ininya ya. Belum keluar ketok palu promonya seperti apa. Siap. Belum juga ketok palu kapan bisa di BBN. Gitu. Jadi kita tetap di Beta AT dulu ya. Beta AT yang udah pasti ya. 2022. Dan hitungannya ini insya Allah pas lah. Kalau ini sesuai. Betul. Teman-teman cukup bayar TDP di 43 juta aja. Oke. Angsurannya di 4,8. Nah. Coba perhatikan. Beda tipis ya. Beda tipis. Mending ambil apa. AT lah. Alpha lah ya. Alpha lah. Alpha AT ya. Bukan yang manual ya. Yang AT. Karena yang manual udah habis. Alpha MT ada beberapa. 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 Nggak. Nggak sampai 10. Siapa cepat dia dapet. Yang mau Alpha manual segera. Kalau Beta MT udah habis total. Siap. Gitu. Oke. Lalu. Apa. Yang 3,5. 3,5 nya. Beta AT ya. Beta AT yang 3,5 nya itu TDP cukup di angka 104 juta aja. 104 juta. Iya. Angsurannya 3,5. Beda 10 nih. Betul. Jadi bisa jadi pertimbangan juga. Betul. Oke. Oke. Lanjut. Untuk Suzuki XL7. Itu teman-teman yang masih ready di Nik 2022 ya. Nanti kalaupun habis. Pokoknya Japri aja sama Mbak Dita. Tentunya dengan hitungan kredit yang luar biasa juga. Benar banget. Kalaupun beli cash pastinya ada potongan lah. Ada ekstra potongan. Kita lanjut ke belakang. Boleh. Nah. Iya. Ini masih ada nih Nik 2022? Nik 2022 sport manual, sport AT, GX AT, GX manual, non-hybrid masih ada. Masih ada. Masih ada. Cuma memang stoknya sedikit teman-teman. Jadi cepet-cepetan ya. Tenang Mbak. Kita cantumi. Pasti. Nah ini ganteng banget sih. Saya suka sih sebenarnya. Manisnya nggak ada yang-nya ingin sih kalau ini tetap. Elegan. Iya. Nggak berlebihan gitu. Terus enak dilihat. Betul. Nggak terlalu over ya. Nggak terlalu over. Banyak lakukan. Ya simple tapi ganteng gitu. Ganteng. Eleganya dapet, mewahnya dapet ya. Ini nggak perlu dimodif. Nggak perlu ya. Udah cakep. Bodikit-bodikitnya. Benar sekali. Siap. Oke. Hitungannya Mbak. Hitungannya hybrid sport manual ya. Sport manual itu teman-teman cukup DP di angka. Cukup DP di angka 39 juta aja. 39 juta? 39 juta aja. Merah banget ya. 39 juta aja. Angsuran 4,8. Kali 5 tahun. Lebih murah ya? Lebih murah. Sport manual. Sport manual lebih murah. Karena kan dia itu sudah smart hybrid. Jadi ya subsidinya lebih banyak dibandingin tipe lainnya. Makanya kenapa? OTR-nya kan lebih mahal ya. Iya. Dia 281 nih yang manual. Kenapa? Hitungannya kok lebih murah. Lebih murah dibandingkan beta. Beta-atnya kan sama OTR-nya. Sama. Iya. Oke. Oke, oke. Bisa. Bisa. Untuk yang favoritnya 3,5 juta. Hah? TDP-nya di 99 juta aja. Siap. 99 juta. Gak nyampe 100. Iya, gak nyampe 100. Angsuran 3,5 kali. 5 tahun. Lanjut apa Matic? Yang Matic. Oke. Sport AT itu salah satu yang varian terfavoritnya masih mau. Iya, memang ganteng sih. Betul. TDP-nya cukup di angka 43 juta aja. Beda dikit ya. Siap. Angsurannya di 5 juta pas. 5 juta pas. 5 juta pas. Kali 5 tahun. 5 tahun. Betul. Mantep. Iya. Dapat tipe paling tinggi. Paling tinggi. OTR-nya kan 290 ya. 292. 292. Siap. Terus untuk yang angsuran serba 3,5. TDP-nya cukup di 110 juta aja. 110. Iya. Angsuran 3,5. Siap. Kali 5 tahun. Jadi lebih murah dibandingkan yang SL7 kalau secara simulasi. Betul. Betul. Kalau dia kan 114. Iya. Kalau ini 110. Betul sekali Mas Imam. Cuma dia belum ada Smart M Mirror-nya. Betul. Jadi tinggal pilih aja teman-teman. Iya, betul. Oke. Oke. Yang ready stock lagi? Ready stock lagi. Kita masih punya unit langka nih ya. Baleno. Baleno. Ini banyak yang nanya loh. Kita ready stock. Sambil ngeliat-ngeliat. Kita ready stock. Bahkan di tim review sendiri. Ini banyak yang request. Banyak yang request. Mas, tolong. Boleh. Mau review Baleno. Review Baleno dong. Boleh. Boleh. Karena memang ini salah satu city car yang paling murah ya. Betul. Dia bandingkan yang lain. Iya. Dengan fitur yang mirip-mirip dan mesinnya sama loh. Betul. Dia kan sekarang udah pake mesin yang dimiliki oleh R3. Betul. Dan SL7. Betul sekali. K15B 1500 cc. Betul sekali. Masih AT. Masih AT. Tapi tetep irit. Iritnya banget banget. Betul. Dengan mesin yang sama. Di bobot yang lebih berat. Seperti SL7. Aja aku masih bisa tembus irit banget lah ya. Kalau itu relatif ya. Satu banding berapanya relatif. Kalau. Mas Imam sendiri. Selama pake satu banding berapa. Selama pake itu ya. 14,4. 14,4 dalam kota. Dalam kota dengan kilometer 20 ribu. Dengan kilometer 20 ribu. Iya. Itu sangat irit banget. Jadi kan ngetesnya bukan satu kali jalan ya. Kalau satu kali jalan di tol bisa tembus 1 banding 19. Nah itu. Tapi kalau itu kan udah kalkulasi keseluruhan. Pembaginya pun banyak. Iya. Pembaginya di 20 ribu. 20 ribu. Kilometer. Jadi rata-ratanya di 14,4. 14,4. Carang hitung yang benernya gitu ya Mas Imam. Iya. Bukan sekali jalan. Sekali jalan lah. Semuanya juga bisa irit lah. Betul. Apalagi kalau luar kota. Iya. Kita gas aja sampai Surabaya. Pasti dapet irit banget. Irit banget. Betul. Oke. Jadi kalau Baleno pasti lebih irit. Karena bobotnya lebih kecil. Lebih ringan. Iya. Oke. Untuk hitungan favoritnya. Baleno apa nih Mas Imam. Baleno manual atau Balenomatic? Yang favorit. Yang favorit Balenomatic. Siap. Balenomatic itu favoritnya di angka 54 juta. Total DP-nya. Angsurannya di 4,7 aja. 4,7 aja. Kaulah muda yang masih baru bekerja bisa nih bawa ini. Itu nih 2 ribu? 2 ribu. Oke. 54 juta aja. Angsuran 4,7. Jadi lumayan juga ya? Lumayan banget. Kalau... Potongannya lumayan ini? Potongannya lumayan. Plus itu tadi bisa ketemu angsuran dan DP yang sangat ringan itu karena kalkulasinya. Siap. Ini formulanya Mbak Dita nih. Kalkulatornya Mbak Dita. Enggak ada di tempat lain. Enggak ada. Manual. Pengalaman. Iya. Kalau manual kebetulan potongannya lebih banyak. Oke. Jadi TDP-nya lebih murah. TDP-nya cukup di angka 48 juta aja. Angsurannya di 4,5 pas. 4,5? Iya. Nah tinggal pilih teman-teman. Kebetulan ini memang yang masuk ke Indonesia cuma Matic dan manual ya. Iya betul. Kita sambil di dalam aja yuk. Boleh silahkan. Kayaknya mau masuk ke. Karena interiornya banyak request ya. Nah siap. Nah ini dia. Interiornya juga mirip-mirip dengan R3 dan SL7. Hanya saja di dashboardnya ini berbeda. Lebih mewah disini. Lebih mewah. Terus dia punya ini nih. Sebenarnya kalau bisa di dupin ini ada SUD. Iya SUD ya. Iya SUD. Kemudian ada cruise control. Wah ada cruise control. Cruise control udah cakep banget sih. Karena seharga dia ya. Seharga dia di kompetitor atau teman-teman ini juga kan masih ada yang udah adaptif ada yang belum. Ada yang belum. Dan harganya pasti di atas dia. Betul. Ternyata di atas Rp300 kompetitornya dia. Di atas Rp300 kompetitornya dia. Ternyata di atas Rp300. Ini cuma Rp200-an. Iya betul. Siap. Oke. Nah kali ini coba ini mbak. Apa? Yang denger-denger mau ada yang launching. Waduh. Waduh udah rame itu kayaknya ya. Penasaran. Karena udah menyebar di berbagai macam platform media sosial. Betul. Gambarnya boleh ya kita tampilin ya. Apa yang akan launching ya. Siluetnya ya. Siluetnya ya. Tapi bisa di pesen gak nih? Bisa. Bisa di pesen. Bisa di pesen dari sekarang. Kalau teman-teman penasaran seperti apa bentuknya. Mobil apa sih yang Suzuki siapkan untuk nanti di IMS. Bentar lagi ya tanggal 16. Oke. Itu udah bisa di pesen sama Dita. Promonya sama gak mbak? Sama di IMS. Sama. 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 Teman-teman lebih fokus juga. Nanti Dita bisa ajak ke showroom juga untuk melihat unitnya. Walaupun belinya di showroom. Iya. Bisa. Tetep pake promo IMS. Kan karena kita juga yang disana. Oke. Jadi SBT ya. SBT. Yang masuk GMS tuh ya. Ada beberapa dealer juga. Cuma itu dia sayangnya. Teman-teman ngeliat Youtubenya Dita dan Mas Ima. Berharap ada promo yang tadi tuh. Hitungan-hitungan tadi ternyata disana tidak ketemu. Kan sayang. Iya. Gitu. Jadi tetep bisa pesennya lewat Dita. Dengan promo IMS. IMS dan hitungan mbak Dita pastinya. Ramuan, racikan terbaik nih buat teman-teman semua. Oke. Terus. Apalagi. Kayaknya teman-teman kita udah pada tau ya apa yang akan muncul. Udah lagi tau duluan teman-teman kayaknya. Itu ada sunroofnya. Pocorannya tuh. Betul. Kemudian The Legend lah. Legend dia. Legend yang akan lahir kembali. Lahir kembali. Lalu Espresso mbak. Nah Espresso. Espresso itu nih teman-teman tim channel juga banyak banget yang nyari Espresso. Karena kan dia itu penggantinya si Karimun. Karimun yang Legend gitu kan. Yang cari Karimun banyak banget juga. Tapi sudah mulai paham kalau itu digantikan oleh si Espresso. Si kecil-kecil yang the seat. The seat. Dan bagus. Dan bagus. Lebih bagus lah ya. Untuk model ya. Nah itu kemarin ya kehabisan unit bisa pesan sama Dita dengan ada beberapa perubahan minor change yang lumayan signifikan. Banyak. Kayak Spion udah elektrik ya kan. Untuk pengaturan mirrornya. Audionya juga sudah yang bagus. Terus. Steeringnya kemarin kan masih polos. Sekarang udah ada pengaturan bluetoothnya. Oh jadi kurang lebih gak kayak begini juga ya. Iya tapi lebih bagus. Lebih bagus ya. Oke. Sudah ada steering switchnya. Betul. Oke itu teman-teman. Harganya? Harganya itu dia. Aku cinta Suzuki itu gitu. Minor change. Minor change. Harganya berasa enggak beda. Oke. Dia kan harga 2023. Yaudah cuma karena selisih beda tahun aja. Bukan karena minor change-nya. Berarti masih 150-an. 150-an. Bener. Bener. Itu belum diskon. Belum diskon loh. Yang surahnya murah lah. Murah lah. Kalau DP 50 juta paling bisa dibawah 3 juta kali ya. Bisa dibawah 3 juta. Apalagi dengan ramuannya mbak Dita. Betul. Jadi yang. Yang UMR-UMR kalau mudah. Cocok lah untuk jadi mobil pertama. Oke. Tapi ternyata juga mas Imam. Yang pesan-pesan espresso, baleno. Siap. Itu rata-rata ternyata mobil kedua atau mobil ketiga. Oke. Untuk pengganti. Atau kan sekarang udah pada masuk sekolah nih. Untuk antar jemput sekolah. Dalam kota lah. Dalam kota. Tapi mobil pertama untuk sekolah sini udah cakep banget sih. Tidak banget. Gitu. Haa. Oke. Kita lanjut. Kemana. Itu yang belakang masih ready stock atau udah tidak ada? Ignis masih ready stock. Nik 2022. Ya fansnya juga banyak nih di tim channel. Kita tengok sebentar ya. Sebentar yuk. Ini kalau lihat dari harganya dengan espresso itu selisihnya sekitar metik ya. Sekitar 50 jutaan aja. 50 jutaan aja kan selisihnya. Selisihnya 50 juta. Tapi boleh cek nih simulasinya. Nah. Simulasinya kayak berasa beli espresso. Yang GX. Dapetnya Ignis. Simulasinya kayak beli espresso. Dapetnya Ignis. Tipe tinggi ya. 35 juta. Angsuran 3,5. 3,55 tahun. Sikan udah itu mah. 5 tahun ya. 5 tahun ya. 5 tahun ya. 35 juta. Angsuran 3,5. 5 tahun. Tadi espresso aku sengaja gak sebutin simulasinya karena yang akan datang kan 2023. Iya. Kita belum bisa. Kita belum bisa simulasi karena belum ketahuan diskonnya. Betul. Dan harganya kan kenaikannya belum kelihatan ya. Iya betul. Pesan aja udah bisa kok. Nanti Japri aja maunya cash atau kredit. Simulasi espresso. Estimasinya berapa-berapa bisa Dita hitungkan. Telepon aja. Nah kalau ini masih Nick 2022 ya. Nick 2022 betul. Jadi buru-buruan kalau temen-temen udah minat langsung booking fee aja. Langsung. Berapa juta? Kalau booking fee sama Dita rata-rata udah pada tahun nih kayaknya penonton tim channel. 5 juta. 5 juta. Proses-proses kalau ditolak pasti balik 100%. Kembali full 100% tanpa biaya tambahan apapun. Misalkan biaya survei gak ada. Gak ada ongkos sales untuk SPK juga gak ada. Gak ada. Ongkos test drive gak ada. Gak ada. Oke. Maticnya mau sekalian? Maticnya boleh. Maticnya itu di 39 juta. Langsungnya 3,7. Masih aman banget. Coba. Masihnya lebih gede dibandingkan espresso. Espresso. Ini 1200 ya. Kalau espresso kan 1000 cc ya temen-temen. Dan ini. Dan 4 silinder. Dan ini di kelasnya salah satu yang paling canggih. Betul. Dengan fitur yang lumayan banyak lah. Mungil tapi komplit ya. Komplit udah engine start stop. Betul. Udah ada rear defoggernya. Betul. Komplit lah pengaturan ACnya juga udah komplit banget. Roof rail. Roof rail. Roof railnya kalau Suzuki ini loh. Paten apa sih mas maksudnya? Kalau patent sama. Besi. Besi beneran. Kokoh gitu ya? Bisa dipakai. Bisa dipakai maksudku iya. Nah. Kalau yang lain kan kadang-kadang. Kadangnya juga beda. Oke. Mantep lah. Udah semua ya mbak ya? Udah semua. Kita lanjut ke situ aja tuh. Ke situ. Ketengah ya? Ketengah-tengah. Oke. Ini yang sudah tidak produksi. Ini boleh lah. Boleh ya. Dibeli-dibeli. Nah teman-teman. Disini lumayan. Jadi tadi itu Nick 2022 yang masih tersedia. Nanti untuk kalau banyak kehabisan. Untuk Nick 2022-nya. Teman-teman bisa langsung tanyakan mbak Dita aja. Tentunya dengan potongan spesial dan hitungan yang terbaik. Nah kalau mau mobil ini. Ini spesial juga nih. Bisa digorong. Ini meneguh sampai jadi lah. Boleh lah. Neguh sampai jadi ya? Boleh. Boleh. Baik cash maupun kredit silahkan diobrolin aja. Masih ada beberapa. Betul. Terakhir mungkin mbak. Ada yang ingin disampaikan ke teman-teman kita ini yang mau beli. Atau wilayah mana aja nih yang bisa ke cover oleh timnya mbak Dita sendiri. Oke. Kalau untuk pembelian sama Dita dan tim. Kalau untuk cash itu kita bisa menjangkau kemanapun. Kemanapun ya? Kemanapun dengan teman-teman ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Tapi Dita informasikan harganya tetap harga Jakarta. Wah, OTR-nya sama? Iya. Jadi nanti ada plus minusnya. Plusnya adalah harga tetap Jakarta. Oke. Terus untuk kredit seperti biasa kita hanya cover untuk di wilayah B, A, T, dan F. Artinya Jabodetabek, Karawang, Purwakarta, Cikampek, dan Serang dan sekitarnya. Banten masuk ya? Banten termasuk. Eh, belum. Banyak juga loh. Tetangga Mas Imam sepertinya. Bisa jadi. Bisa jadi. Kalau beli cash, enggak apa-apa. Bisa teman-teman dari manapun. Dengan ketentuan yang berlaku, pokoknya tetap ada plusnya. Plusnya adalah harga Jakarta dan promo Jakarta. Siap. Mungkin itu aja teman-teman. Terus ikuti tim channel. Nanti pantengin juga. Kita akan review juga mobil yang akan launching di bulan ini ya. Iya, betul. Sama Mbak Dita tentunya. Oke. Pastinya akan ada bonus yang terbaik juga dan hitungan terbaik. Like, Share, dan Subscribe. Oke. Makasih banyak Mbak Dita. Makasih, Makasih, Mbak. Sukses terus. Oke. Amin. Terima kasih.